selamat pagi teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini di pagi yang cerah ini saya menunjukkan beberapa tanaman yang aku tanam di teras rumah walaupun ini kita gak punya halaman rumah yang cukup luas hanya punya teras seperti ini tapi kita bisa manfaatkan halaman ini untuk menanam sayur ini saya berada di wilayah pegunungan ketinggian kurang lebih 900 meter jadi ada beberapa sayuran yang cocok ditanam disini teman teman oke ini beberapa tanaman yang saya tanam teman teman beberapa video kemarin sudah aku bahas satu persatu teman teman ya ada selada, ada cabai, bayam jepang terus ada bawang merah ya kangkung dan sebagainya teman teman oke langsung saja kita bahas satu persatu nah yang pertama ini ada bawang daun teman teman bawang daunnya ini sudah usia kurang lebih 3 bulan ya sudah lumayan lama jadi sudah beberapa kali panen ini subur banget teman teman ya ini bahkan sudah full jadi kita petiknya daunnya saja dirempel teman teman ini juga sudah saatnya kita bongkar ya karena sudah terlalu banyak nanti tidak terlalu banyak itu biasanya kecil-kecil teman teman oke lanjut ke sebelahnya ini ada kangkung teman teman ini sudah kita petik 3 kali teman teman ini subur banget nah ini bekas potongan-potongan panen teman teman dan ini sudah saatnya panen lagi dan kita menggunakan media tanah teman teman dan ini sesulanya menggunakan pupuk andang atau potoran ayam teman teman oke ini subur banget teman teman sudah saatnya panen nah terus selanjut ke bawahnya teman teman nah ini ada bayam jepang teman teman ya mungkin di Indonesia ke asing ya jarang yang nanam bayam jepang ini kita coba tanam ternyata tumbuh disini teman teman dan ini usinya sudah 1 bulan lebih tapi atau emang daunnya kecil-kecil seperti ini atau gimana karena ini baru pertama kali nanam teman teman dan kita juga belum coba ini rasanya kayak apa tapi gak tau ini emang ukurannya segini atau gimana silahkan teman teman komen apakah bayam jepang itu daunnya kecil-kecil atau ini memang masih kecil dan harus nunggu besar teman teman oke selanjutnya selanjutnya di depan sini ada selada teman teman ini berapa kali saya buat video teman teman selada teman 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 ini berapa kali petik teman teman makanya ini besar banget tuh gede banget teman teman nah kita menggunakan media tanah juga teman teman jadi kita panennya juga kita rempel daunnya yang bawah dulu seperti ini nah ini seger banget teman teman dan ini kita menggunakan organik teman teman ya jadi pupuknya hanya menggunakan pupuk kandang teman teman nah ini adalah yang sudah berapa kali petik ya dari bawah nah seperti ini makanya batangnya sudah kelihatan ini baru dipetik sekitar 3 atau 4 hari lalu teman teman tapi sudah besar lagi nah ini yang di bawah ini selada yang masih kecil teman teman ini kemarin pembibitan terlalu banyak jadi masih sisa nah oke lanjut ini yang bawah ini ada bawang merah teman teman ini usahanya sudah 1 bulan ya jadi ini lumayan subur banget kita juga menggunakan media tanah sama pupuk kandang nah itu satu satu buahnya itu tumbuh sampai 3 sampai 4 batang teman teman dan belum kelihatan bentuknya ya mudah mudah nanti bisa besar semua teman teman ya nah kita lanjut teman teman kita lanjut ke cabai rawit teman teman ini rawit merah ya ini kemarin sempat terkena serangan hama tapi saya biarkan ternyata hamanya hilang sendiri teman teman makanya ini baru mulai tumbuh lagi tapi buahnya lumayan lebat teman teman ya itu sudah ada yang besar ini bahkan sudah panen 2 kali teman teman sudah panen 2 kali usianya sudah seratusan lebih ya mungkin 3 bulan lebih usianya dan ini bunganya sangat rapat teman teman ini kita juga menggunakan media tanah teman teman ya media tanah sama pupuk kandang sama ya tanahnya sama pupuk kandangnya sama ini sudah mulai besar teman teman untuk pupuk bunganya ya bunganya sudah banyak banget ya mudah-mudahan nanti tidak tidak apa namanya rontok ya karena ini sudah masuk ke mesin muncan teman teman oke kita ke sebelah teman teman ini sempit sekali ya jadilah hanya-hanya 70 cm tirasnya tapi kita manfaatkan vertikal seperti ini dan ini tanaman sawi caisin teman teman ini terkenang air karena kemarin hujan besar dan ini pipanya itu tidak rata teman teman jadi cekung ke tengah jadi makanya terkenang air dan ini kita tutupin plastik karena pas sudah saat hujan besar kemarin itu menjiprat ke tembok semua teman teman tanahnya makanya kita kasih plastik seperti ini dan ini terkenang air teman teman kita belum sempat benerin biar airnya tuntas oke terus di bawah ini ada kangkung teman teman kemarin sudah saya buat videonya ya dari mulai tanam awal sampai panen teman teman dan ini kita panen sedikit aja karena untuk sekali masak dan sisanya belum teman teman karena ini terlalu banyak kalau di putih semua sayang ya nanti gak kemakan malah ini subur banget teman teman ini tingginya sudah kurang lebih 30 sampai 40 cm teman teman ini subur banget teman teman sama ya semuanya ya menggunakan media tanah sama buku kandang teman teman gak pakai yang lain nah tapi nanti ada perbaikan tanahnya teman teman ya kita perbaikan tanah nanti setelah panen itu menggunakan hasil umat teman teman biar tanahnya bisa kita gunakan kembali teman teman itu organik juga nanti di video berikutnya akan saya tunjukkan teman teman bagaimana proses pengolahan tanah sama untuk recovery tanah atau perbaikan tanahnya biar bisa ditanamin berulang ulang teman teman nah ini kita ada kacang panjang teman teman ini kalau kacang panjang ini usianya lumayan lama ya ini sudah 40an hari kalau kesalah tapi belum ada kelihatan buahnya baru mulai berbunga teman teman kita sama menggunakan media tanah sama buku kandang nih buku kandangnya kemarin saya susuli tipis oke ini bunganya baru muncul teman teman ini sudah gak sabar nanti buahnya seperti apa bagus sebangga ini sudah tinggi banget teman teman tuh itu bunganya udah tumbuh lagi ya ada smoothnya teman teman ini bunganya lumayan banyak teman teman ya tuh sampai ke atas atas itu ini ada satu lagi teman teman ini subur banget teman teman dan terlihat sehat ya gak ada ulat gak ada kama yang lain karena ini posisinya di atas teman teman jadi jauh dari jangkauan hama teman teman ini keuntungannya kalau kita nanam di teras rumah ya terutama yang jauh dari perkebunan itu kita keuntungannya adalah hamanya gak ada teman teman oke teman teman itu walaupun kita gak punya halaman rumah yang luas gak punya kebun tapi kita bisa manfaatkan teras rumah kita untuk nanam sayuran teman teman ya untuk apa biar kita itu gak beli sayur teman teman ya sayangkan kalau ada teras rumah kita gak kita manfaatkan seperti ini ini juga kemarin sempet aku jual teman teman ini yang atas ini yang ada tanaman seladanya kemarin itu pakcoy teman teman dua pipa ini saya tanemin pakcoy semua itu gak habis sayurnya dibeli orang sama seladanya juga laku teman teman ya beberapa dibeli orang teman teman ya jadi setidaknya kita gak beli sayur kalau sisa bisa kita jual atau kita bagikan ke tetangga saudara teman teman ya dan ini juga untuk memperindah halaman rumah kita teman teman teras rumah kita ya karena rumah ini gak ada halaman sama sekali jadi kita manfaatkan teras seperti ini teman teman oke itu dia teman teman mudah mudahan video ini menginspirasi buat teman teman yang masih bingung mau tanam apa dia di depan rumah bisa atau enggak bisa tanam sayur di depan rumah dan ini saya praktekan bisa teman teman bisa subur ini juga teman teman ya meskipun ini mata harinya sebenarnya gak full hanya sampai jam 10 atau jam 11 itu sudah ketutup tapi gak masalah semua tanamannya juga subur-subur ini pemandangannya indah banget teman teman mudah mudahan seindah perasaan teman teman semua pagi ini terima kasih buat teman teman yang sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikut video berikut video berikut video berikut video berikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati